Dan hari ini juga, ini saya bersyukur banget karena langsung mediasi, jadi pengacara dari pihaknya anak-anak dan anak-anak pun juga... Komedian Sule menjalani mediasi dengan Natalie Holscher di Pengadilan Agama Cikarang, Bekasi, Jawa Barat pada Rabu 20 Juli 2022. Setelah menjalani mediasi sekitar lebih dari satu jam, Natalie Holscher mengaku bahwa ia tetap ingin bercerai dengan Sule. Kemudian, mediasinya sendiri seperti apa? Kalau dari mediasi kita udah, udah mediasi dan udah ngobrol, jadi udah kesepakatan kita... Pisa? Pertimbangan pisanya mungkin karena kita udah ada kesepakatan sebelumnya, jadi... Apa sih yang paling berat bikin rujuk itu? Yang membuat berat untuk rujuk? Ada, cuma aku bisa ceritain ke kalian, karena... Ya kan, aku mau mau jatuh ke kameran. Tapi tadi cukup lama, artinya banyak pertimbangan-pertimbangan yang disampaikan. Itu mungkin karena... Ya mungkin... Ada duaitan yang dikabokan Pak? Belum, belum. Karena ini masih proses mediasi, nanti sidang selanjutnya itu tanggal 27 Juli untuk penyampaian hasil mediasi. Mengenai hak asu tadi dibicarakan nggak sih dalam mediasi? Hak asu itu, kita ikuti undang-undang juga. Jatuh ke ibu ya, karena kan belum dewasa. Hak asu tetap dipegang oleh hak asu. Ada tukutan nafra, kalau untuk nafra, aku tidak pernah meminta ya. Tidak pernah meminta kalau untuk nafra, jadi dari kesepakatan kita berusaha, kalau kesepakatan kita bersama. Dan yang menentukan nominalnya adalah hak asu tadi. Kalau aku prinsipnya terserah, kalau aku mau kasih itu berapa ya, bersyukur. Yang penting kan kita, yang penting dikasih itu udah bersyukur. Terima kasih telah menonton!